Intro Ya yang pasti Saya memberikan dukungan ya Kepada kita untuk tetap Semangat, tetap berani Tetap Menjalani aturan hukum Karena Kalau bicara hukum tentunya Tidak ada yang kebal hukum Di dalam hal ini Tentunya Dan saya menyakini pihak kejaksaan itu Memiliki alasan Alasan kenapa Nikita harus ditahan Bang, kemarin sempat ada protes dari manajernya Nikita ini bukan buronan Nikita ini bukan bandan narkoba Kenapa sih harus sedemikian rupa Sosok Nikita itu Dijemput secara malam-malam Dijemput di mal, gimana abang menangkapi Sebagai seorang pakar hukum Ya yang pasti itu kan kemenangan Yang pasti itu kemenangan Terima kasih ya Mesti dan musik Bang, tapi bang, musik dan Kita lihat Mesti dan Oke bang Oke bang Gimana bang melihat kemarin Nikita yang Nikita itu kan sosok-sosok orang ibu yang mempunyai anak Dia dijemput secara paksa Di mal, dimana aja Abang menangkapi seorang sebagai pakar hukum Melihat seperti apa sih bang Ya yang pasti harusnya Apa namanya Biar kita bisa dikomunikasikan dengan baik ya Namun demikian ketika Memang itu sudah menjadi keputusan dari pihak kejaksaan Secara hukum ya harusnya kita juga mentaati Nah disitu juga saya melihat bahwa alasan untuk mengurus anak Ya merawat anak juga Itu bisa saja Kemarin ditanggukan di pihak kepolisian karena itu Namun demikian Kejaksaan berkata lain atau memiliki Apa namanya Keputusan lain ya Itu juga saksa saja diatur dalam undang-undang Abang udah ada komunikasi bang dengan Nikita? Sama Nikita gak bisa kan handphone-nya sudah Amat kapitri? Sudah terakhir Sudah komunikasi Apa yang dibicarakan bang? Ya bahwa Apa namanya Dengan penahanannya Nikita itu Maka Ya kita lihat prosesnya Kalau pencemaran nama baik itu tentunya harus dibuktikan dulu Ya Apakah dicemarkan seseorang atau tidak Tapi kalau apa yang dikatakan oleh Nikita itu benar adanya Ya harusnya tidak terkena Kasus pencemaran nama baik Jadi kita perlu ketahui bahwa pencemaran nama baik itu Ketika seseorang menuduhkan sesuatu Ya yang tidak benar Atau tidak seperti dengan bersesuai dengan faktanya Maka disitu dapat dikatakan pencemaran nama baik Tapi apa yang dikatakan oleh seseorang Kepada seseorang Ketika itu benar adanya Maka tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik Ya Oke Mana hak sebagai sahabat Buat Nikita Support Yang pertama harus sabar Hadapi proses hukum Karena hukum itu tidak melihat dari siapa dia Ya Punya jabatan Atau pabuk itu Atau siapa Penegakan hukum itu kan Dibuat kepada siapapun Kejaksaan mungkin tidak pertimbangan lain Ya Ya yang ditakutkan mungkin bisa saja Melari ke diri Menginggalkan para bukti Atau pun Melari kekuatan Sehingga kita juga harus Bisa Paham Dan juga harus bisa Menemukan apa yang dilakukan Langkah yang dilakukan Namun demikian Untuk pertimbangan kemanusiaan Itu kembali lagi Bahwa Apakah pihak dari Padahan yang kita Memajukan penanggungan penanggungan penahanan Nanti kan dipertimbangkan Karena apapun itu Pasti ada pertimbangan kemanusiaan Itu lagi Untuk penegakan hukum itu Kita harus dikat jempol Karena siapapun Di negara ini Siapun Public figure Atau pejabat Atau siapapun Kalau memang Dia melakukan pelanggaran hukum Kriminal Itu harus Adanya penegakan hukum Dengan ada penahanan itu Supaya Ketika disidangkan itu Tidak mengagum proses Persidangan Terima kasih